Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan channel saya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan tips bagaimana cara mencegah atau tidak berkembangnya sel kanker payudara. Ini sudah terbukti walaupun dari pengalaman di desa-desa sudah bertahun-tahun dan sudah banyak sekali yang berhasil dengan resep ini. Sehingga tidak usah ke dokter, kita sudah bisa mengobati sendiri dengan resep ini. Halo Sobat, sebelum kita mulai, kita subscribe dulu agar bisa menerima video selanjutnya dan pijat lonceng dan pijat like. Agar bisa menerima tips-tips berikutnya yang akan bermanfaat bagi keseluruhan kita. Yang pertama disediakan adalah ilalang. Ilalang banyak tumbuh di sekitar kita, di halaman-halaman, di kebun, dan sebagainya. Inilah adalah pohon ilalang yang merupakan salah satu campuran dari pencegahan ini. Kita ambil cabut dari tanah, jangan lupa sampai pada ujung akarnya. Biasanya berwarna putih, ini masih lengkap dengan akar-akarnya, belum dibersihkan. Ini ambil berapa saja, minimal tiga buah untuk dicampur dengan bahan lainnya. Ilalang ini tumbuh di mana-mana, gampang kita mencarinya. Sedangkan campurannya, ada pohon yang kata orang Madura disebut dengan Rpecile Olar, rumput lidah ular. Banyak dijumpai di sawah-sawah, di halaman yang belum dipuffing. Inilah bentuknya, bentuknya kecil, kalau bunga, berbunga dia berwarna putih. Nah ini lengkap dengan akarnya, dicabut, dicabut untuk dibuat campuran ilalang tadi. Berapa banyak yang dicabut, itu terserah pada bapak dan ibu yang berminat. Minimal ya tiga juga. Jadi yang pertama adalah ilalang dipotong akarnya saja. Dipotong lalu dibersihkan sampai bersih, sebersih-bersihnya yang hitam-hitam itu. Dan jangan lupa akar-akar yang itu dibuang juga. Akar-akar yang di sampingnya. Lalu kemudian yang kedua, rumput lidah ular juga dipotong akarnya. Nah, ditinggalin pohonnya. Nah, itu pohonnya. Ambil tiga juga, minimal tiga. Terus rumput ilalangnya tiga. Nah, itu lalu disatukan. Sedangkan akar yang rumput lidah ular dibuang. Ujung dari daun dari ilalang juga dibuang. Cuma butuh akar ilalang dan daunnya lidah ular. Kemudian sediakan air satu gelas. Air bersih. Dari mana saja boleh. Asal bersih. Dan layak diminum. Tapi dimasak dulu. Bukan asal diminum. Ambil air bersih satu gelas. Ini nanti akan dipanaskan bersama daun tersebut. Jadi caranya, bapak dan ibu ambil baskom. Kemudian rumput yang dua tadi dimasukkan ke baskom. Terus setelah itu airnya dituang. Ke baskom tersebut. Nah, dituang. Satu gelas. Kemudian setelah itu bukan selesai. Tapi tahap selanjutnya. Adalah kita pergi ke dapur. Menuju ke kompor gas. Hidupkan kompornya. Hidupkan kompornya. Setelah itu baskom tadi ditaruh di atas kompor. Sehingga mendidih. Mendidih. Dengan catatan, bapak dan ibu. Air yang kita tuang tadi satu gelas. Dijadikan setelah mendidih bersama campuran rumput ilalang dan daun rumput lidah ular. Perbandingannya dari satu gelas. Nanti setelah direbus akan menjadi setengah gelas. Setengah gelas. Nah, setelah kira-kira cukup. Maka airnya tersebut tuang lagi ke gelas. Ke gelas. Tapi jangan lupa. Sebelum diminum air tadi. Disaring dulu. Airnya nanti dari berwarna putih. Jadi agak kehijau-hijauan. Karena sudah bercampur dengan rebusan daun lidah ular bersama akar ilalang. Dan setelah itu disaring. Maka bab ibu bisa meminumnya. Jadi ini khusus pada ibu-ibu. Karena untuk mencegah, menyebarnya kanker payudara. Jadi itu.